PDI Perjuangan mengungkap peluang Ahok di Pilkada Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut, PDIP masih butuh berkoalisi untuk bisa mengusung bakal calon kepala daerah. Jarod mengatakan berdasarkan pemetaan dan hasil survei Ahok menjadi salah satu calon yang cukup potensial dan bisa diajukan. Namun Jarod mengaku PDIP masih kurang enam kursi dan perlu berkoalisi dengan partai lain. Pak Ahok berdasarkan hasil pemetaan dan hasil survei yang kita terima menjadi salah satu calon yang cukup. Sangat potensial kalau menurut saya untuk bisa diajukan. Persoalannya adalah PDI Perjuangan itu kan masih kurang kursinya. Kita tetap harus berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan bicara soal bakal calon pendampingnya di Pilkada Jakarta. Anies sebut nama pendamping akan dibahas bersama partai pendukung. Anies mengatakan saat ini nama yang diajukan setiap parpol berbeda-beda. Namun siapa yang akan dipilih sebagai bakal calon wakil gubernur diserahkan kepada Anies. Saat ini Anies mendapat dukungan dari tiga partai politik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kita akan bahas sama-sama. Nanti pada waktunya kita akan kumpul, bahas bersama-sama, supaya kita bisa makin solid. Bahwa nama-nama pasangan yang diusulkan berbeda-beda. Tetapi semua memberikan kepercayaan kepada kami. Nah itu menurut saya adalah sebuah amanah kepercayaan.